Halo semuanya guys selamat datang di video terbaru saya guys selamat datang lagi guys di channel YouTube aku guys tempat dengan setiap hari kalian akan menemukan hal yang unik yang seru yang baru dan yang spesial di video aku kali ini guys aku akan menemani malam kalian dengan cerita horror yang sudah saya siapkan tapi sebelum kalian lanjutkan kepada kalian yang baru menemukan channel saya saya sarankan untuk kalian subscribe sebentar guys subscribe 5 detik dan hidupkan juga notifikasinya guys Kenapa karena saya upload video setiap hari guys untuk menemani kalian yang sedang di rumah aja Oke kita akan mulai ceritanya jangan lupa klik dulu tombol like share video-video saya dan komen Oke video-video malam ini cerita horror kita yaitu tentang incarnation of the devile T.D.Vile incarnation of the devile judulnya adalah Eva Latifah kita baca ceritanya ya nggak merinding juga guys uh aduh guys gimana ya guys saya mau ceritakan dulu guys bisa agak takut gitu ya guys ceritakannya oke kita akan mulai buat ceritanya guys Eva lari anak tangga yang panjang hampir Eva lalui ini perempuan itu meleka menghampiri Eva sehingga membuat Eva takut setengah mati guys maksudnya ini Eva melari anak melari di Eva lari dari anak tangga yang sangat panjang yang sudah dia lalui guys perempuan itu ternyata tiba-tiba ternyata ternyata tiba-tiba di tangga yang sangat panjang yang dia lewati dia ada seorang perempuan yang merangkak yang menemui Eva sehingga membuat dia takut setengah mati guys perempuan itu merangkak begitu cepat begitu pun dengan Eva dia lari sekuat tenaga guys menuju kamarnya bahkan bahkan Eva hampir jatuh akibat salah menaiki anak tangga itu guys ya jadi ceritanya seperti ini ya guys Eva dia lari dari anak tangga dia dikejar-kejar sehingga dia hampir terjatuh dan dia salah menaiki anak tangga guys setelah dia lari sampai naik ke tangga yang sangat panjang Eva sampai ke lorong yang sangat panjang di ujung lorong itu di tempat satu ruangan kaki Eva ingin sekali pergi ke lorong tersebut tapi lorong itu semakin didekati Eva semakin menjauh sebelumnya guys saya tidak tahu apa artinya incarnation of dd file nanti kalau tahu saya akan buat ya nanti saya akan tampilkan kalau saya tahu ya guys tapi aneh ya guys dia ingin ke lorong yang sangat panjang itu tetapi saat dia melewati makin jauh lorongnya guys makin jauh apa itu yang dimaksud dengan cerita ini setelah itu terlebih lagi wanita itu merangkak begitu cepat dan cepat hampir saja dan hampir saja meraih layak rambut Eva yang panjang ternyata guys Eva ini lagi dikejar-kejar sama perempuan yang merangkak tadi dia berusaha menarik rambutnya karena rambutnya itu panjang guys dia berusaha menariknya dan ternyata dia hampir mengelai rambutnya guys mendapatkan rambutnya kaki Eva sudah lemas dia sudah tidak kuat lagi berlari akhirnya dia jatuh ke lantai guys ia melihat mata wanita itu melotot ini guys ke arahnya sesekali ia memanjat ke dinding memanjat dia ke dinding guys manjat dia ke dinding guys ya dia memanjat ke dinding setelah itu dia berputar-putar dari atas ke bawah guys tak ada yang dia lakukan selain menatap Eva Eva yang malah hanya menangis ketakutan berharap ada yang menemuinya tangan setan itu menghampiri wajah Eva lidahnya dikeluarkan eh seram seram sekali guys air liur bercucuran hingga membuat aroma tak sedap katanya guys badan Eva mencoba menjauh dan menjauh Eva berhasil tidak disentuh oleh hantu itu berikutnya hantu itu terlihat menggantungkan dirinya gini guys menggantungkan dirinya ke atas ke atas atap di dinding dan membalikkan kepalanya wow tepat di wajah Eva hantu itu tersebut guys hantu tersebut membalikkan wajahnya yang membalikkan wajahnya dalam posisi terbalik jadi kepala di atas ya kepalanya itu menatap ke si Eva berikutnya bukan main ketakutan Eva membuat ia tak bisa bergerak dia menjadi kaku semuanya tak bisa digerakkan guys katanya berikutnya mulutnya ingin berteriak tapi dia hanya bisa berteriak dalam hati serem sekali ya guys dari sebelah kiri ada benda yang endak memukul kepala Eva dari sebelah kiri ada benda yang ingin memukul kepala Eva dan begitu guys benda itu rupanya benar-benar mengenai kepala si Eva jadi dari sebelah kiri dia guys ini kiri ada sebuah benda ya benda yang memukul kepala Eva bunyinya brak-brak-brak gitu guys benda itu rupanya benar-benar mengenai kepala si Eva guys dari sudut kanan ada lagi benda yang endak memukul Eva dan brak kedua kalinya Eva terbentur dengan benda itu kok serem sekali ya guys cerita kita kali ini kepala Eva terasa pusing hingga ia terbari Eva menatap langit-langit atapnya semuanya tak bisa dikerata ia hanya bisa menatap wanita hantu itu bergantungan di atap sambil melorot ke arah ke hiva guys apa ini hanya mimpi lagi kata dia guys jadi saya kurang tahunya mimpi atau asli guys berikutnya Tuhan aku ingin bangun katanya guys jadi sampai ceritanya disini gimana menurut kalian kalau kalian suka kalian bisa bilang apa kalian bisa bilang apa kalian bisa bilang apa 3 2 1 merinding oke sampai jumpa di keseruan yang berikutnya dadah